Pas jaman-jaman awal gue main itu diamond harganya 400 ribu Terus ada kios yang iseng ini jual diamond 250 juta Gue kira tuh 250 ribu Bodohnya gue tuh, gue tuh mikir kok ini gak bisa ditarik Oke, semuanya selamat datang ke channelnya Arat Apa kabar? Semuanya semoga baik-baik aja Hari ini kita masih akan bermain seal online, Blades of Destiny Disini gue mau ngapain? Di episode kali ini khusus-khusus banget Gue tujuin video ini sebenernya buat player baru Atau misalkan player yang baru mau main Yang masih liat-liat Biar gimana ntar kalau lo main, gak ketipu Ya, jadi hari ini gue bakal bahas Kasus-kasus penipuan yang sejauh ini Yang gue alamin Untung gue gak ketipu sih Cuman yang pernah gue alamin lah Oke, mulai aja dari yang pertama ya Oke guys, disini disebelah gue udah ada nih Kios-kios penipu Jadi yang pertama itu, kios penipu Nipunya itu gimana? Nih kalau misalkan bisa kalian liat Dia jual Max Potion Tapi satunya 1.500.000 Jadi kalau misalkan orangnya meleng Kalau misalkan ngantuk orangnya Beli nih, 1 piece 1.500.000 Kalau narik 300 tuh udah berapa? Uh, langsung bang Makanya guys, kalau misalkan kalian ke kota Kalau bisa tuh cegel Nih cegel Ditaruh bank aja Jadi bisa gak ketarik Jadi gini, sebenernya ada cerita lucunya ya Dulu jaman-jaman dulu Pas jaman-jaman awal gue Nah ini tuh diamond harganya 400.000 Terus ada kios yang iseng ini Jual diamond 250.000.000 Gue kira tuh 250.000.000 Bodohnya gue tuh Gue tuh mikir, kok ini gak bisa ditarik ya? Gue pengen beli Gak bisa ditarik Gue tanya temen gue Woi, ini kok gak bisa ditarik? Wah lu jangan ketipu rat Itu 250.000.000 Makanya ada faedahnya juga Jadi orang miskin Pokoknya ini yang pertama Jangan banget ketipu nih Kayak gini-ginian Ngaco banget guys Disini sebenernya jenisnya tuh udah banyak Kalau gak potion Ada ruby Ada kristal Ada diamond Pink diamond Biasanya tuh gitu Yang paling awam tuh biasanya gitu Oke? Oke yang kedua Yang kedua nih Personal gue kena Ini jam-jam malam guys Kalau misalkan kalian mainnya jam malam Jam-jam 12 ke atas Tuh orang banyak banget Yang suka iseng Banyak banget orang nge-shout Bilang jualan zenny Jualan zenny Jualan cegel Tapi ini lebih advance lagi Jadi pelakunya ini Ngaku-ngaku Jadi orang lain Biasanya tuh dia nyamar-nyamar Jadi player lain Nih Kalau disini bisa dilihat Nih ya Di screenshotnya kayak gini Dia tuh nyamar Jadi player Anak guild tinggi lah Anak guild Bagus lah gitu Tapi Kalau misalkan kalian Lihat lagi Ini gue zoom Tuh liat Ini tuh bukan I guys Ini pake L Jadi namanya tuh Yang asli lombok rawi Kalau ini Lombok rawel Gitu Tapi kalau misalkan kalian meleng Bisa aja Ketipu Tapi yang lebih advance lagi Dia nipunya tuh gini Ini yang salah Sebenernya gue sama temen gue Jadi temen gue sama gue tuh Ngomong di chat Chatnya itu di open ya Jadi ngomong kayak normal gini Biasa Itu di kota Terus ada satu orang ini Yang nge-whisp gue Itu ngaku-ngaku Terus udah ngaku-ngaku Dia bilang dia beli car baru Dengan harga murah Dengan ujuk-ujuk Gue tuh disuruh beli cegel Nah disini dia kasih ID lainnya Tapi Ini pas gue cek lagi Gue liat ID lainnya tuh udah gak ada Tapi pas gue liat sih Pas hari itu gue liat Ke jamet guys Orangnya guys Sayang sekali itu Gue gak bisa screenshot Sebenernya Tapi kalau misalkan bisa Itu lucu aja sih Kalau misalkan gue taruh sini Tapi buat semuanya Jangan mau Diiming-imingin Beli cegel Satu Pertama ya Dari rules in game itu RMT ilegal Itu otomatis Kalau misalkan Lu liat orang jualan cegel Di game Gak mungkin lah itu asli Let's be real aja gitu ya Kedua Pasti kalau misalkan Emang dia jual cegel pun Jualnya tuh harganya miring banget Misalkan rate 100 Itu harga Rp 50.000 gitu Contohnya Gitu ya guys Oke jangan sampai ketipu Ini yang terakhir Dan yang paling orang sering Kena tipu Gue liat masih banyak banget Orang nge-shelf Jangan percaya sama ini Jangan percaya sama itu Terus banyak juga Kasusnya tuh kayak gini Aduh account gue ke-hack Guys Account lu ke-hack Gara-gara consent lu Itu bakal susah banget Jadi Sebelum kita mulai Ini gue kasih tau aja Account lu Ke-hack itu Bisa jadi Karena salah Salahnya gimana Nih gue kasih liat Ini dia yang terakhir Tidak lain dan tidak bukan Nah Ini dia nih Lu liat ya Ini dia tuh nyamarnya Sebagai administrator Atau sebagai sistem Sebagai bot Bukan bot sih Sebagai sistem lah Dikiranya tuh Jadi Kalau misalkan lu awam banget Lu gak sadar Lu tuh Dikiranya di-wip Sama sistem Tapi disini Kalau lu liat Namanya notice Tapi I nya itu ganti Pakai L Nottos gitu Tapi menurut gue tuh Di game manapun Ini tuh ada Tapi gue gak ngerti Kenapa masih orang tuh Masih ketipu yang kayak gini-ginian Kasusnya Kalau misalkan di RO Gue pernah tuh Ada orang Bedanya tuh gini Dia minta Untuk di-vote Di website-nya dia Dengan imbalan Lu dikasih barang Gitu Jadi lu harus login Ketika lu login Account lu Udah Abis account lu GG GG Salah lu semuanya Tapi Makanya jangan ketipu Kayak gini-gini Lu tuh harus jeli Kayak gini ya Sebaik-baiknya Lu liat dulu Namanya Lu liat nih Ini gue zoom lagi nih N-O-T-L-C-E Nottos Kadang tuh namanya bukan notice doang Kadang ada announcement lah Ada announce lah Kemarin tuh ada yang gue spukal lagi Announce Announce Itu spellingnya salah banget Announce Ada nottos Ada administration Administrator Suka-suka lah Itu namanya beda-beda Tapi ini banyak banget Banyak banget orang masih ketipu Kayak ginian Dibilangnya terus Aduh account gue ke-hack Sebenernya kalau misalkan lu kayak gitu Terus lu lapor GM GM-nya juga susah Soalnya apa Lu sendiri dengan consent lu Lu tuh login di website orang lain Gitu guys Jadi Kalau GM-nya mau bantu juga ya Gimana lu loginnya di website-website terlarang gitu Bukan terlarang sih Website-website aneh gitu guys Kalau misalkan kalian Kedapetan ini kalian di Wisp Paling bagus-bagusnya adalah Kalian ketik nih Kalian ketik langsung Garis miring RE Langsung ya nottos Balas dengan baik-baik Guys kayak gini nih Oke lah Sekian dulu Itulah yang top 3 ya Top 3 scammer Top 3 scam Yang versi gue Kalau versi kalian gimana Mungkin ada penipuan-penipuan lain Yang di seal yang gue belum alamin Kalau misalkan ada Tolong share di bawah Tolong cerita Biar semuanya aware Biar semuanya tau Gimana caranya kita bikin Komunitas seal ini Lebih baik lagi ke depannya Oke Thank you banget Thank you Udah nonton sampe sini Kalau kalian suka videonya Tolong di like Suka banget Tolong subscribe Suka banget banget Tolong di share Kalau misalkan Bermanfaat Tolong di share Ke semuanya Temen lu Yang mau main Yang belum main Tolong di share Biar semuanya pada aware Kalau gak suka Dislike aja Tapi please Tolong ditulis Di komentar Kenapa gak sukanya Oke Thank you Nama gue Arat Dan gue Mamit dulu Bye bye